hai 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 yang ini yang nyetir tuh nah ini yang nompang ini jalurnya sebelah kita udah lama banget kami enggak kumpul-kumpulnya sejak pandemi Corona kita nggak bisa kemana-mana ada nggak bisa shopping kemana-mana karena semua toko-toko tutup tapi sekarang sudah dibuka jadi sudah bebas ya walaupun masih harus pakai masker rumah makan juga buka dan pilihan kita kali ini makan di rumah makan India karena yang menarik perhatian kita tadinya kita mau makan Asia cuma nggak ketemu tempatnya dan kita lihat ada rumah makan India yang menawarkan menu bufet tapi ternyata juga bufetnya nggak ada jadi kita pilih beberapa menu dan kita makan sama-sama menunya lumayan ya nanti bisa dilihat cukup banyak dan cukup bervariasi dan bisa duduk di luar juga karena cuaca hari ini bagus banget hangat ya jadi mereka nyiapin tempat di luar juga untuk kita bisa hidup dan makan di luar untuk seluruh menu ini bisa dibilang tidak terlalu mahal ya kami patungan satu orang 20 euro yang kalau dirupiahin ya berapa ya mungkin sekitar 300 ribuan tapi benar-benar puas karena itu juga udah sama minuman dan minumannya juga kami dua kali masing-masing kami pesan minuman dua kali jadi untuk ukuran di Jerman itu relatif murah segitu ya untuk makanannya ya rata-rata satu menu itu sekitar 15 euro ya 15 euro kalau dikaliin ya mungkin sekitar 300 ribuan ya untuk satu menu dan kita pesan mungkin lima menu ya ini waktu baru buka jadinya belum ada orang lain ya dan juga memang di sekitar sini ada banyak sekali rumah makan jadi memang ya cukup banyak saingannya jadi kita pilih tempat ini karena juga sepi ya nggak ada pengunjung yang lain baru sesudah kita mulai makan ada beberapa orang yang datang juga tapi kami lebih senang kalau nggak ada orang lain karena bisa bebaskan kita ngobrol sampai ketawa-ketawa itu kalau ada orang lain agak risihnya nggak enak karena mengganggu kan tapi kalau nggak ada orang lain kita bisa bebas tapi ya itu namanya kita udah lama nggak ketemu dan kita benar-benar menikmati bukan cuma makanan tapi juga kebersamaan ini makanan yang kita pesan ada piring berisi berbagai macam daging daging ayam daging bebek dan sayuran dibakar gitu ya dan ada satu piring berisi kari hijau yang pakai daging apa sih namanya udang yang lumayan gede udang dengan kari hijau dan terpesan juga dua porsi nasi biryani satu porsi pakai ayam dan satu porsi pakai lama atau domba nasi biryani ini terkenal ya kalau di makanan India makanan yang cukup pas sama lidah orang Indonesia dan ada nasi putih juga ditambah lagi sama satu porsi roti nan yang terdiri dari banyak ya jadi untuk kami berlima ini lebih dari cukup ya sampai kami lumayan kekenyangan karena ada roti ada nasi ada daging cuma mungkin sayuran aja yang kurang ya tapi kami lumayan susah ngabisinnya karena terlalu kenyang dan juga ya walaupun kami benar-benar lapar tadinya tapi karena ada nasi dan roti jadi cukup lumayan kenyang jalan di tengah kota tersisa adaawan besok tidak kenyang berbatas tersisa 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 harus